Pemirsa Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, kaget mendengar pernyataan pejabat gubernur bahwa pertumbuhan ekonomi Papua Barat terkontraksi sebesar minus 1,01 persen. Kondisi ini berarti Provinsi Papua Barat tidak mengalami pertumbuhan ekonomi bahkan minus. Kekagetan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia disampaikan di hadapan para bupati dan wali kota serta kepala DMPTSP, Kabupaten Kota Sepapua Barat. Setelah mendengar sambutan penjabat gubernur Papua Barat soal kondisi pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang minus 1,1 persen pada tribulan pertama di tahun 2022 ini, Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan seharusnya Pemprov, Pemkap, dan Pemkot sepapua Barat dapat mengerti bahwa rumus dari pertumbuhan ekonomi hanya meliputi empat hal yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Dari analisa yang dilakukan, dapat diketahui minusnya pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang terjadi disebabkan karena kekurangan penciptaan lapangan pekerjaan yang diawali kurang adanya investasi yang masuk di Papua Barat. Selain itu, masalah harga tanah di wilayah Papua Barat yang terbilang tinggi dan tidak pasti telah membuat para investor enggan berinvestasi ke Papua Barat. Hal ini perlu diperhatikan agar Papua Barat dapat memperbaiki pertumbuhan ekonominya yang saat ini minus 1,1 persen. Rumus dari pertumbuhan ekonomi itu cuma empat. Satu adalah konsumsi, yang kedua itu adalah investasi, yang ketiga itu spending pemerintah atau belanja pemerintah, yang keempat itu adalah ekspor-impor. Kalau kita bicara konsumsi itu bicara dari beli masyarakat. Kalau kita bicara dari beli masyarakat itu bicara tentang kepastian pendapatan. Kalau kita bicara dari beli masyarakat, itu bicara tentang lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan tidak mungkin disiapkan oleh pemerintah lewat PNS. Itu hanya bisa didorong oleh sektor swasta, jalurnya adalah investasi. Coba cek, di seluruh provinsi yang investasinya kurang, pasti pertumbuhan ekonominya yang emang. Itu aja rumusnya. Saya kaget ini. Jadi, terkonfirmasi bahwa defisit atau minus konstruksi pertumbuhan ekonomi pokok barat terjadi, itu karena kekurangan pencipta lapangan pekerjaan yang diawali dengan kurang masuknya investasi. Ini, rumusnya. Biarmu sumpah potong kucing, tidak ada investasi yang mau masuk, kalau orang baru mau datang, kamu harus bikin dia warga tanah, oh tinggi sekali. Sudah begitu bayar, bapak tua ambil uang, bapak ade datang bila bapak ade belum punya. Bapak ade punya, terus tete punya, belum lagi. Jadi bagaimana investasi bisa masuk?